Intro Pemirsa sejumlah sopir yang tergabung dalam komunitas batubara melakukan audiensi ke rumah dinas gubernur. Hal ini pun disambut baik oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Gubernur Jambi Al-Haris dan didampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani menerima audiensi sejumlah sopir batubara di rumah dinas gubernur pada Kamis 16 Februari 2023. Kedatangan komunitas sopir ini bertujuan untuk mempertegas hak dan kewajiban para sopir serta menyampaikan keresahan para sopir. Al-Haris mengatakan bahwa selama ini telah memikirkan kesejahteraan para sopir, salah satunya dari pemberlakuan aturan tonase yang sejatinya hanya 4,8 ton menjadi 8 ton per trip. Selain itu, terkait kemacetan angkutan batubara, Al-Haris meningkatkan para sopir untuk mendisiplinkan diri untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak menyebabkan kemacetan. Al-Haris juga memaparkan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan batubara. Alhamdulillah hari ini kita sudah duduk bersama dengan para sopir yang tergabung dengan KS Mara. Nah, jadi intinya adalah bahwa kita perlu duduk bersama ternyata, diskusi dari hati ke hati. Kenapa? Karena sopir ini juga adalah warga Jambi, anak-anak saya yang mencari kehidupan, mencari makan. Saya bilang dulu dengan kekawal, kalau sopir itu punya sawit, tidak mungkin nyopir dia. Artinya ini suar kehidupan. Nah, maka saya bilang sama-sama kita. Jadi apa-apa yang selamanya jadi problem di antara sopir di lapangan, kita coba untuk mencari solusinya. Misalnya banyak penguli-penguli tadi. Nah, kita akan meminta petugas nanti perbanyak di lokasi penguli itu agar tidak ada penguli lagi ke depannya. Yang kedua, tentu mereka juga pengen sama dengan yang lainnya. Kalau yang lain ada stiker, dia juga sama. Karena dia sopir juga, sama statusnya, orang Jambi lagi. Nah, saya minta nanti mereka urus izin transportirnya, kita bantu nanti agar dia juga sama hak dengan yang lain. Ada stiker, nanti rapat bisa diundang, kalau ada apa-apa, dia juga ikut kita ajak sama-sama. Nah, intinya adalah bahwa kita ingin semuanya lancar. Sopir juga nyaman, bisa makan dari batu bara, yang jalan kaki di situ juga aman, tidak ada kecelakaan. Ya kan? Nah, semuanya aman, itu yang kita harapkan. Ya, karena modal kita hidup di dunia ini, kalau kita aman dan nyaman, insya Allah, insya Allah akan datang untuk kita. Ya, itu saja intinya. Agar pemerintah muda melakukan pengaturan dan pemantauan, Gubernur Jambi Al-Haris meminta partisipasi komunitas supir batu bara ini untuk melakukan pendataan terhadap jumlah keseluruhan supir batu bara, baik dalam provinsi Jambi maupun yang berasal dari luar provinsi Jambi. Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi.